Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Rakuen Dimana part sebelumnya gue dibikin shock Ah, gue gak tau Ya, namanya juga di rumah sakit ya Dan tempat kayak gitu ya emang people come and go Orang tuh dateng dan pergi begitu aja Ya, let's move on Kita coba mainin lagi Apa yang akan terjadi di permain kita kali ini Kita langsung masuk ke gamenya, yuk Ini Yami lagi nih Ya, mereka pada akhirnya bakalan pergi, ninggalin Yami Aku tau gimana rasanya Aku tau gimana rasanya seseorang tuh ninggalin kamu Dia gak ninggalin aku Kamu tuh ngebuat dia ngelakuin ini dengan sengaja gitu Tapi dia gak, gak kayak gitu Ini su Pergi Pergi sembuh Atau emang pergi meninggal Ya, orang yang ninggalin aku sih punya pilihan ya Hmm, gimana kamu tau soal itu? Karena dia punya kesempatan untuk dateng ke rumah Dan gak Dan gak Gimana kalo dia tetep disitu karena orang butuh bantuannya Siapa yang bisa jauh lebih penting daripada keluarganya sendiri? Dia tuh ninggalin kami semua sendirian Maaf Ya, aku tau rasanya untuk jadi sendiri Tapi kalo kamu bisa ikut sama aku Mungkin kamu gak bakalan ngerasa sendiri lagi Yami Ikutlah denganku Aku akan ngejaga kamu Oke Aku pergi Yami tuh info ya Hilang dong Hmm, gimana ya anakku? Oke, kita jadi mamahnya nih Oh, liat dia bangun Selamat pagi Nah, nyonya Mudah-mudahan tidurnya nyenyak ya Gimana? Malam di Gimana? Starlight ya? Makasih semuanya Ya, itu bener-bener Eventnya sangat Bagus Tapi Bentar deh Kamu ada liat anakku gak? Hah, anak kamu? Oh iya, kalian berdua biasanya bareng-bareng ya? Iya, tapi aku baru aja bangun Dan sekarang dia pergi Dan aku punya Perasaan gak enak sih soal ini Aku harus nemuin dia Oke nyonya Kita bantu deh sebisa kami Hah, apa yang terjadi? Seseorang hilang Iya, anaknya hilang Anaknya? Oh, maksudnya Anak kecil yang pake topi warrior itu ya? Iya, itu dia Ini dia baru aja bangun Dan anak itu pergi Oh my god Maaf, aku harus pergi sekarang Nyonya Aku tau kau pasti Lagi buru-buru banget Tapi boleh gak aku kasih Suggestion Di hutan Morizora ini Kita punya kepercayaan bahwa Ketika ada Di kota Beberapa hari lalu Dan dia bilang Ada yang nyimpan satu Di tendanya Insan itu tinggal yang dekat sungai-sungai itu Dan dia mungkin Nginjemin kamu ke Kalibana ya Kalau Kamu tetep gak bisa Nemuin Anak kamu Masih banyak Aku coba pergi ke sana ya Oh iya Dan Nyonya Iya Info sekarang Kuat banget Jadi hati-hati ya Iya, makasih Aku akan berhati-hati Oke Jadi kita akan ke sana ya Tapi gue pengen Lihat kemari deh Wah, pintunya di goji Oke Wah, ada info ya Di mana-mana Gimana acaranya semalam Gue juga nanyain anak Ada info ya Di mana-mana Semuanya ngerasa aneh sih Sama diri mereka masing-masing Sama situasi di sini juga Karena apa Atmosfernya berubah beda Gitu-gitu Nih, Winston Sudah lama kita gak ketemu Oh, Winston Maaf banget ganggu kamu Tapi aku gak tau lagi Harus kemana Ada apa Ketika aku bangun dari Acara semalam Anakku hilang Sesuatu yang Buruk terjadi Sepertinya Aku gak tau Gimana cara ngejelasnya Tapi aku butuh bantuan kamu Info Iya Libos yang di dalam Penginapan tuh Gak setahu aku Kalau misalkan Hikaribana tuh Bisa ngebantu Untuk nemuin dia Oke, ikut sama aku Kau pernah denger cerita Tentang Hikaribana Dikit sih Dimana tempat aku Datang Setiap tahun Lunaflice itu Menelurkan Telur Di bunga besar ini Dan ketika mereka Menetas Lunaflice ini Ngebuat semua Bunganya jadi Nyala Terus ngangkat mereka Jadi Kelihatan kayak terbang Gitu lah Tapi ada sesuatu Yang spesial Dengan bunga ini Kalau kamu Kehilangan Seseorang yang Benar-benar Kamu sayang Dan kamu Mikirin itu Dalam-dalam Tentang Misalkan dia Benar-benar berarti Buat kamu Maka cahaya Dari Hikaribana ini Akan menyala terang Dan menuntun kamu Jadi tolong Bawa ini Dan temukan Anakmu Terima kasih Oh iya Satu hal lagi Iya Kamu harus mulai Dari Dimana Kehadirannya itu Paling kuat Tempat Dimana dia Akhir-akhir ini Ngabisin Waktunya Sendiri Good luck Thank you Tempat Ngabisin Waktunya Sendiri Dimana Di kamar ya Harusnya Coba ya Enggak Apa di tempat Aku harus balik ke rumah sakit Kayaknya salah satu pintu disini tuh Ada yang berfungsi Coba pintu dari tempatnya Jaki Dikunci juga Love Lide Love Lide matang Apa di pintunya tadi ya Nah ini bisa Kini tuh air Gue coba ke kamar dulu deh Di tulisan help Why? Ma aku takut Apa itu x-ray? Am I Here Setelah semuanya kelar Kita bakalan balik ke rumah ya Why am I here? Just to suffer Ini ada tulisan apa? Help Why am I here? Help, help Udah cuman itu dong Oke Ini marble Enter the portal Tapi gak usah khawatir Kita kan Gerombolan yang kuat Kita makan ramen bareng-bareng Nyanyi lagu Pertempuran Apa sih? Five sang Sayang Apa kamu disana? Apa Seseorang mandi aku Ya cuman aku Cuman kasih tau Kalau aku harus mulai pagian Taciya sakit katanya Jadi dia Butuh bantuan di lantai Oh Too bad Makan sih yang kamu udah siap kok Aku bakalan ambil dari dapur ya Oh aku bisa ngambil sendiri kok Kalian berdua gak apa-apa kan ya Jemput Nenek dari Stasiun Kayaknya sih gak kenapa-napa Aku kabarin nanti Kalau misalkan ada masalah ya Aku cuma harus ngurus Beberapa hal di rumah ini Sebelum akhirnya pergi Oke deh Sampai nanti ya I love you Love you too Sekarang dimana ya Aku taruh to do list ya Kayaknya ada Di sekitar sini Ini dah Mas to do list Satu Fine Pepper Ini ada gak sih Gue catat dulu deh Cari work paper Terus laundry Jam taneman Nyalain rice cooker Nah ini dia Saatnya kerja Coba gue cek Gak ada kan Untung gue catat Atau ada di journal Oh ada di journal deh Gue pikir itu pintu Pintunya ini Oke pintu kedua Untuk ketiga Kamar tidur Tumpukan buku Wah paper Oke Cuma dua ya ini Kita tulis satu Sudah kelar Terus kita laundry Jangan jaga-jaga aja Jangan jaga aja Andrew udah nyala Terus Terus Nyurum taneman Sama nyalain rice cooker Rice cooker Rice cooker Tinggal nyurum taneman Keluarnya kemana sih Oh ini taneman ini Maksudnya Oke Tuduli sudah keluar Terus Oh Halo Halo ma Eh ma'am Halo nyonya Aku Nelfon dari Sekolah sakuramachi SD sakuramachi Tentang anak kamu Oh iya anak aku Kenapa Eh iya Dia balik-balik aja sekarang Dia lagi istirahat Di Ruang suster Tapi kamu harus jemput Dan Kemari ya Apa yang terjadi Gurunya bilang Dia pingsan Waktu Belajar Di sekolah Dia juga bilang Ada beberapa Sakit kepala Sama mual-mual Sebelumnya Gak tau Mungkin Flu atau Sejenisnya Oke oke Aku pergi sekarang Kita akan bawa Sudah pernah Sudah pernah X-ray Sebelumnya Dan itu gak sakit Laut sini ya X-ray itu apa Kamu inget gak Episode pertama dari Neko Panman Ketika temannya dimakan Ingat waktu Neko Panman Diselamatin Eh Nyelamatin hari itu Oh iya Dia Gunain X-ray goggles Untuk ngeliat Kedalam Perutnya Raksasa itu Dia bisa Liat temannya Di dalam situ Jadi dia Ngerjain Raksasa itu Untuk minum soda Terus habis itu Dia sendawa Keluar deh temannya Iya Nah dokter Bakalan pake X-ray juga Untuk ngeliat Kedalam perut kamu Apa yang terjadi Disana Untuk Memastikan Semuanya Itu baik-baik aja Apa maksud ya Nanti aku harus Minum soda Nah itu Nanti dah Kita omongin lagi ya Gak kuat nih Gue yang kayak gini-gini nih Kayak gini-gini tuh Ada kayak Apa ya Rasa Unsettling Gitu loh Bikin gak nyaman Gitu rasanya Mainin Game Dengan kayak gini Oh Aku Enggak enak badan Maaf ya sayang Kalian tak paham Bisa nemuin kamu sesuatu Soda kah? Heber Hama krayun Soda kah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-t coba bisa diserem nggak bisa nggak bisa keluar Aneh banget ya ruangan hotel eh ruangan hotel ruangan rumah sakit gigi itu pintunya biak banget aku ada mimpi buruk lagi nih mah semua orang ngeliat aku aneh nggak mau orang-orang tuh ngeliatin aku sayang kamu tahu nggak aku baru aja inget sesuatu yang penting sesuatu yang papa kamu dan aku pengen banget ajarin ke kamu apa tuh gimana kalau aku kasih tahu kamu kalau dengan hanya secari kertas ini kau bisa bikin sesuatu ya spesial seperti armor gitu Hah beneran iya contohnya helm kayak helmnya Samurai gitu yang dipakai di perang Wow mama mau ngajarin pastilah dan untungnya mama juga nemuin ini kertasnya di ruangan kamu yuk coba yuk bikin wow keren sekali kamu kelihatan keren ya seperti Samurai beneran makasih wah gimana kabar anaknya hari ini ya dia lagi bertahan kok kangen keluarganya tapi mereka bakalan ngerasa happy banget sih kalau ketemu papahnya gimana kabar kamu lagi istirahat nih dan mereka juga udah dari stok fanning mesinnya lu tiap kali ada istirahat mulu lu ya oke beli tehnya oke aku nggak merasa sesuatu deh oh my god aku harus menemukan anak aku eh ini kenapa ruangan beda ampos nah apa yang terjadi tenang sayang everything is gonna be alright loh padahal gue tadi pengen explore loh mama udah lihat keluar ada air dimana-mana dia mau tahu sayang kita harus tetap di sini ya apakah kita harus nyep apa apakah kita harus berenang kemana-mana akhirnya itu akan barangsor pulih kok normal jadi nggak bakalan kita berenang terus papa gimana gimana dia kalau pergi pulang kerja nggak usah khawatir ketika papa pulang ke rumah tanemannya udah bikin transportasi spesial buat dia dan banyak banget orang yang ngebantuin kayak tugas pemadam polisi dan orang-orang yang punya kapal aku kangen papa deh mama juga tapi kita bakalan ketemu bentar lagi aku coba mikir kamu mau snack lapar nggak saya mau mama ambilin dari cafeteria makasih ma tapi aku nggak bener-bener lapar sih kamu mau gambar saya bisa gambar dinosaurus dari habisnya terakhir ada ke paman nggak ngomong-ngomong soal air apa mama pernah cerita tentang temen mama Fiji dari Fiji dari yang mama dengar ya di Fiji itu banyak banget air disana jadi mereka kemana-mana tuh berenang ke rumah temennya ke taman bahkan ke sekolah mereka juga lewat air bukannya buku mereka jadi basah ya kayaknya sih semuanya udah disimpan di sekolah deh yang mana itu penting juga sih kalau kamu pikirin maksudnya ketika kamu pengen edukasi yang baik kamu nggak mau itu di water down di apa ya di lemahkan gitu loh oke ada telepon ntar gue pengen nanya halo eh sayang ini aku papa oh sayang aku seneng denger dari kamu kita semua rindu kamu loh aku juga kangen kok aku juga mikirin tentang kalian apa semuanya baik-baik aja apa oh plan ini plan yang sebelumnya tadi bukan plan taneman ya ternyata pembangkit listrik maksudnya tim kami tuh harus tetep tinggal di dalam pembangkit listrik ini lebih lama sayang tapi nggak usah khawatir oh dari sini kalimatnya kita makan ramen bareng-bareng nyanyi lagu yang bikin semangat kita narik bersama dan juga melindungi kota kita dan ketika kerjaannya udah kelar kita semua bakalan pulang ke rumah deh love you too apa oke oke mereka manggil kami lagi nih hati-hati ya kalau ada plan itu ini ya apa sih kayak kayak PLT PLTU PLTA gitu-gitu kalau nggak salah ya ada kora kita beruntung kita beruntung banget sih kita ada di atas orang-orang bilang tuh makanan obat-obatan pada kesapu air semua di lantai dasar Daniel mau ngebantuin kita kalau butuh bantuan ada petunjuk-petunjuk ya di bulletin board ya ada petunjuk-petunjuk ya di bulletin board ya ini dia power plant masih tiap pusat pembangkit tenaga nuklir ya PTN PTN mah nah itu kampus ya ha suami ya juga nggak ada ini adalah sebuah hal yang luar biasa dan mulia segala sesuatu yang dilakukan sama suami dan pekerja lainnya mereka benar-benar pahlawan dan akan selalu dikenal oh ini peristiwa itu bukan sih nggak bisa ngebayang sih segala sesuatu yang dilakukan sama pekerja itu maksud aku di rumah sakit aja udah berat ya suami kamu benar-benar pahlawan sejati sih tetep stay disitu dan nge-handle power plant-nya terima kasih 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 Enggak sayang Oke Mau apa kabar Mau baik-baik aja kok Aku juga ngobrol sama beberapa orang Dan Abis makan mie tadi Mie Iya sayang Mie Apakah Yang terjadi sama papa itu juga mimpi Maaf sayang Itu bukan mimpi Iya itu yang aku pikirin juga Maaf pengen kamu tahu Apapun itu Mama akan selalu bersama kamu Tapi mah Siapa yang akan disana untuk mama Aduh Gila Ma dimana kamu Aku takut banget Aku kayaknya gak bakalan keluar dari sini Aku terlalu lemah dan sakit Ini kan yang diucapin sama Yami Udah tidur Nah Dia ngulang semua ucapan yang diucapin sama Yami Itu bener kan Kalau dia sama Yami itu orang yang sama Tapi sekarang aku harus ninggalin dia Aku belum siap Aku gak mau pergi Sayang Kamu denger aku gak Dengar mama gak Tidur Apa ini Kita bisa ke pintu sana Ketika kamu tidur Kamu gak bakalan ngerasa Sekian Talk to him Tenang sayang Mama disini Kamu gak sendirian Gak bisa juga Gak bisa juga Kita harus coba-coba terus deh Aku bener-bener takut Sayang Mama gak mau kamu khawatir Semuanya akan baik-baik aja Dimana bisa kamu ngomong kayak gitu Ini tuh bukannya Gak apa-apa I'm not okay Aku bisa denger apa yang Dokter bilang Aku tau semuanya itu berantakan di dalam sini Semuanya kacau Sayang Ingat apa yang mama kasih tau sebelumnya Kamu tuh Kamu tuh ada di tangan yang tepat Dokter kamu itu adalah salah satu dokter terbaik Di seluruh dunia Dan rumah sakit ini juga memberikan kamu Perawatan yang sudah terbukti Membantu Anak-anak lainnya Jadi lebih baik Kamu gak lemah Kamu tuh anak laki-laki mama yang paling kuat Kamu itu Pahlawan kecilku Aku tuh terlalu lemah Dan terlalu sakit Untuk menolong semuanya Aku tuh bukan pahlawan Mereka bilang Papa pahlawan Tapi gak Kenapa Dia ninggalin kita Dia udah gak sayang sama kita lagi Wah sayang Papa kamu tuh sayang banget sama kalian Sama kamu Nah kalau papa sayang sama kita Kenapa dia gak pulang ke rumah Mereka ngasih pilihan loh Untuk ninggalin tempat kerjanya Atau enggak Tapi papa gak ngambil kan Gak ngambil keputusan untuk balik ke rumah kan Aku tau di lubuk hatinya papa itu Papa percaya Kalau misalkan Ini adalah jalan terbaik Untuk melindungi kita semua Siapa yang akan disana untuk kamu Ketika papa meninggal Aku bener-bener pengen Bantuin kamu Tapi ketika aku meninggal Kalau aku gak bisa nambah kuat Aku gak bisa ngelakuin itu Sayang Kamu gak bakalan meninggal Dokter bilang semuanya itu baik-baik aja Dan mereka akan ngebantu kamu Ngerasa jauh lebih baik Di tes akhir kamu juga nunjukin Banyak banget improvement Mau tau ini tuh semua berat Tapi kita harus tetap positif Kita harus melewati ini Bareng-bareng Tapi gimana kalau aku meninggal Itu gak bakalan terjadi Tapi gimana kalau itu terjadi Gak bakalan Maaf ma Kayak aku gak percaya kamu lagi Wah, sebentar Oh, nyanyi ya Oke Sayang close your eyes It is time For you to tell The world good night It might be dark inside But there are still stars Shining Nah, aku gak bisa Jengah Tony Kisah buruk So So selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati